Bagaimanakah nasib kompor gas yang menggunakan alat ini selama setahun? Apa benar alat ini bisa merusak kompor gas saat rutin digunakan? Lalu bagaimana pula konsumsi gas pada kompor tersebut? Apakah jangan-jangan alat ini tidak punya fungsi apapun? Dan kalau memang berfungsi, apakah dalam setahun itu alat ini mampu bertahan dan tidak rusak? Nah, untuk menjawabnya saya akan tunjukkan 2 buah kompor gas milik saya yang menggunakan alat ini selama 1 tahun Yuk, mari kita mulai Oke, sedikit memberikan penjelasan bagi kalian yang belum tahu alat ini Ini adalah tatakan tambahan yang bisa digunakan pada kompor gas, oke? Nah, fungsi dari alat ini adalah meredam hembusan angin yang meniup api kompor Sehingga api kompor tidak akan meliu-liu, oke? Nah, dengan kemampunya tersebut secara pasif alat ini akhirnya mampu membuat konsumsi gas itu menjadi lebih hirit Kenapa? Karena dengan api yang lebih stabil tidak meliu-liu Maka panas yang dihasilkan api benar-benar terserap oleh alat masak Dan tidak menyebar ke arah yang lain, sobat Nah, memang apa yang saya sebutkan tadi masih sebatas teori Tapi teorinya masih bisa diterima akal, ya kan? Nah, benar atau tidak nanti akan saya ulas dan saya tunjukkan kepada kalian Sekarang saya akan tunjukkan kompor pertama saya yang menggunakan alat ini Dan kompor tersebut sebenarnya ada di depan sini Nah, sekarang saya akan bahas poin yang ketiganya dulu ya Bagaimana kondisi alat ini apabila digunakan selama setahun Apakah alat ini bisa bertahan? Nah, sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa yang saya pegang ini adalah Mungkin cetakan pertama karena memang saat itu saya beli setahun yang lalu Itu baru masuk ke Indonesia Dan harganya saat itu sangat murah sekali, sobat Satu buahnya ini hanya sekitar Rp. 19.000 Oke? Nah, dengan harga yang segitu murah Ya, kita harus maklum ya bahwa Untuk bahannya sendiri ya bukan bahan yang sangat terbaik Nah, itu bisa kita buktikan pada atakan yang saya gunakan di kompor ini Jadi ya kalau kita lihat ini agak berkarat ya Oke? Nah, sebenarnya berkaratnya ini ya bukan cuma karena bahannya Tapi kebetulan kompor ini sekarang sangat jarang digunakan ya Kalau dulu ya sekitar 6 bulan yang lalu Kompor ini memang rutin digunakan karena ditempatkan pada warung Tapi sekarang tidak ya Jadi memang ini jarang digunakan dan hanya saya gunakan untuk praktek Nah, jadi walaupun sebenarnya berkarat itu hanya di permukaan bagian sini ya Kalau di bagian belakang ya masih agak lebih mendingan Dan tentu saja ini masih bisa digunakan karena memang masih kuat ya Jadi walaupun dia berkarat ini besi-besinya belum ada yang lembek Oke? Jadi bisa terjawab sudah ya Kalau yang namanya kemampunya ya tergantung perawatan juga Dan jujur saya bilang untuk kompor ini memang jarang sekali direwat sobat Nah, sekarang saya bahas yang nomor 2-nya dulu Apakah alat yang saya gunakan pada kompor ini mampu menghemat gas? Nah, berhubung sekarang kompor ini jarang digunakan untuk menghitung secara pastinya memang agak ribet Nah, tapi kalau kita berkaca pada awal kompor ini menggunakan tatakan tambahan Di mana kompor ini ditempatkan di warung Ini punya peran yang signifikan alatnya ya Jadi kalau saya merebus air di dandang yang ukurannya di atas 20 liter Kalau tanpa ini itu bisa memakan waktu sekitar 30-40-an menit Oke? Apalagi ya kalau di warung saya itu memang terbuka ya Jadi anginnya memang cukup kencang Karena daerah saya juga termasuk dekat dengan pesisir Tapi semenjak menggunakan ini dia Waktu memasaknya itu jadi lebih cepat Sekitar 20-25 menit Nah, berapa konsumsi yang bisa dihemat Memang agak sulit untuk menghitungnya Saya hanya bisa menerkat dari kecepatan memasaknya yang lebih tinggi Sekarang saya akan bahas apakah alat ini akan merusak kompor Nah, kalian lihat dari atas langsung ya Oke, yang pertama kita lihat tatakan bawahan kompornya ya Nah, kalau untuk tatakan bawahan kompor ya Nggak mungkin terpengaruh ya Karena tatakan untuk kompor hoax yang original ini sangat tebal ya Jadi nggak akan ada masalah Kalaupun ada masalah paling di kotornya ini Dan kotornya ini ya seperti saya bilang Karena memang kompor ini jarang digunakan Dan pasti ya jarang juga dibersihkan sobat ya Di bagian belakang juga nggak akan ada pengaruh kali ya Oke, nah kemudian untuk kompornya sendiri Nah, ini kompornya nggak akan pengaruh Karena api atau panas yang dihasilkan itu nggak akan ke bawah ya Tapi tetap berada di atas Jadi, kalau misalnya kalian mengkhawatirkan kondisi kabel yang mungkin meleleh Diakibatkan oleh panas Dari penggunakan tatakan ya Kita bisa lihat sendiri di bagian belakang ya Nah, bisa kalian lihat sendiri ya Kondisi dari kabel ya Tetap ya nggak ada terpengaruh sama sekali Nggak ada kesan meleleh ya Oke, kompor yang pertama yang ada di hadapan Kita sudah kalian lihat kondisinya ya Nah, saya paham mungkin kalian belum puas Untuk itu, saya akan langsung aja kalian Melihat kondisi kompor yang kedua sobat Oke, kompor kedua yang saya gunakan adalah Rinai 602A ya Dan benar seperti kalian lihat Hanya satu tungku saja yang menggunakan tatakan tambahan ya Satu tungku lagi tidak Nah, fungsinya apa ya Supaya saya bisa membandingkan antara tungku yang menggunakan Dan tungku yang tidak menggunakan Oke, kita bahas dulu dari kondisi Tatakan tambahannya Dan seperti kalian lihat Ini nasibnya sama seperti kompor yang ada di meja kerja Jadi dia berkarat juga ya Karena memang bahannya yang kualitasnya masih kualitas yang belum bagus Oke, dan sebenarnya kalau kita mau amplas Atau di kertas pasir ini akan mulus seperti semula Sekarang kita akan lihat dan bandingkan untuk tatakan bawaannya Oke, nah tatakan bawaannya disini bisa kalian lihat Kalau tatakan bawaan Dari yang kanan ini belum ada yang cacat Masih komplit Sementara yang ini Tidak ada cacatnya Ada yang hilang satu ya Nah, tapi jangan berpikiran buru dulu Cacatnya ini ya memang sudah lama ya Bahkan ini sebelum penggunaan tungku tambahan tadi ya Ini memang sudah cacat Dikarenakan ya Pernah saya jelaskan bahwa Tatakan ini memang Selama setahun tidak saya bersihkan Jadi pada saat saya membersihkannya dengan menggunakan torch gun Atau saya bakar Ini sudah terlepas, oke Oke, sekarang kita bicara masalah konsumsi gasnya ya Dulu sebelum menggunakan tatakan tambahan Saya masih ingat bahwa konsumsi gasnya Itu sekitar 3 tabung gas per bulan Untuk penggunaan secara normal, oke Nah, begitu menggunakan tatakan tambahan Konsumsi gasnya berkurang ya Sekitar 2,5 atau 2,7 ya Tabung per bulan Nah, kenapa penurunan konsumsi gasnya cuma sedikit? Ya, wajar Karena dari 2 tungku saya hanya menggunakan 1 tatakan untuk 1 tungku Dan bisa saya jamin Kalau kedua tungkunya menggunakan 2 tatakan tambahan Pasti akan lebih hemat Nah, sekarang kita akan lihat Kondisi bagian burner dan kabel-kabel Oke, kamera akan saya lebih dekatkan Oke, kalau untuk burner ini Sama seperti kompor yang di depan ini Nggak akan pengaruh Kemudian, kalau palang tengahnya ini berkarat Ya, karena memang Palang tengah ini adalah benda yang cukup Jarang terjangkau ya Dan ini biasanya Lepas dari pengamatan Ibu rumah tangga Jadi wajar kalau agak berkarat Sekarang kita akan lihat kondisi kabel pemanti Saya lepas penutup atasnya dulu ya Oke, jadi bisa kalian lihat ya Kabel pemantinya sama seperti kompor yang di depan Nggak ada pengaruhnya sobat ya Jadi, nggak benar kalau Penggunaan tatakan tambahan itu Akan merusak Bagian part dalam kompor Karena ya seperti kalian lihat Ini sehat walafiat Kondisi kabel pemantinya sobat Nah, bagaimana menurut kalian Atas penggunaan tatakan tambahan ini Kalian sendirilah ya Yang bisa menyimpulkannya sobat ya Dan bagi kalian yang belum tahu Bagaimana memilih tatakan yang tepat Dan sesuai dengan kompor gas kalian Nggak usah khawatir Saya juga sudah menyiapkan Link videonya di kolom deskripsi Nah, mudah-mudahan video kali ini Bisa bermanfaat dan berguna Bagi kita semua Jumpa lagi kita di video berikutnya Wassalam